Intro Fans Timnas Indonesia sempat dikejutkan dengan bergabungnya Kelvin Verdong di sesi latihan ketiga Timnas Indonesia karena seperti kita ketahui, pemain 27 tahun itu belum menjalani sumpah WNI seperti Martin Pas Meski belum menjadi WNI, Kelvin Verdong sudah mendapatkan sambutan yang hangat Bahkan back 27 tahun itu merasa senang karena diterima dengan baik di skuad Timnas Indonesia Dan untuk itu, inilah reaksi Kelvin Verdong setelah menjalani latihan perdana bersama Timnas Indonesia Kevin Verdong, calon pemain naturalisasi, senang bisa menjalani latihan perdana bersama Timnas Indonesia Ia juga merasa diterima oleh rekan-rekannya Verdong menjadi salah satu pemain yang masih menunggu proses naturalisasinya beres Bersama James Raven, keduanya diharapkan dapat menjalani debut dengan Timnas saat menghadapi Filipina pada tanggal 11 Juni Proses naturalisasi keduanya mandek karena belum mendapat persetujuan dari DPR RI Sebelumnya, Menporadito Ariotejo menjelaskan kalau naturalisasi kedua pemain akan dibahas oleh Komisi 3 DPR RI awal pekan depan Meskipun masih dalam proses menjadi warga negara Indonesia, Verdong rupanya telah dihadirkan dalam latihan Timnas Indonesia Yang berlangsung di Stadion Madya GBK Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarci mengatakan Kehadiran Kelvin Verdong dalam latihan Timnas tak lepas dari keinginan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan atas perintah Sintayong Seusai latihan, Kelvin Verdong juga sempat ditanyai awak media terkait perasaannya menjalani latihan perdana bersama squad Timnas Indonesia Ia mengaku senang bisa berada di Indonesia Selain karena cuacanya bagus, ia juga diterima baik oleh Tim Dia memperkenalkan saya kepada para pemain Saya merasa diterima oleh Tim karena dia, kata Verdong Tak hanya Sintayong, Ragnar Orat Mangun juga disebut-sebut turut membantu mempercepat adaptasinya dengan Timnas Iya, saya telah berbicara dengan Ragnar sebelumnya dan apa yang ada di sini Kami kenal satu sama lain sebelumnya Karena mereka, saya merasa sangat diterima di sini, di Indonesia Lanjut Kelvin Verdong dikutip dari Bola Sport Sementara itu, pemain 27 tahun itu berharap proses naturalisasinya dapat segera selesai Mengingat tuntutannya masih perlu waktu panjang Adapun setelah proses komisi 3 selesai, naturalisasi Verdong masih menyisakan beberapa tahap Yakni pembahasan di komisi 10, lalu rapat paripurna di DPR RI Setelah itu akan berlanjut ke keputusan Presiden dan pengambilan sumpah kemenkumham Kemudian perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI Harapan saya mereka bisa menyelesaikannya secepat mungkin Namun kita perlu menunggu dan menanti apa yang akan terjadi nanti Kita akan lihat nanti, lanjut Kelvin Verdong Terima kasih telah menonton! Dalam sesi latihan tadi, Kelvin Verdong terlihat gagah mengenakan seragam latihan Timnas Indonesia Ia pun merasa senang bisa langsung klop dengan Timnas Indonesia Meski demikian, Kelvin Verdong mengatakan belum tahu apakah akan bermain di dua laga kualifikasi Biala Dunia 2026 Zona Asia nanti atau tidak Yakni kontra Irak dan Filipina Sekedar diketahui, saat ini Kelvin Verdong masih belum berstatus sebagai warga negara Indonesia Proses naturalisasinya akan berlanjut di Komisi 3 dan 10 DPR RI pada Senin 3 Juni 2024 Ia pun berharap proses itu dapat terselesaikan dengan baik sehingga bisa membela Timnas Indonesia di dua laga tersebut Tidak, tapi kita akan lihat nanti Kata Kelvin Verdong kepada awak media Harapan saya mereka bisa menyelesaikannya secepat mungkin Namun kita perlu menunggu dan menanti Apa yang akan terjadi nanti Kita akan lihat nanti Sambung Kelvin Verdong Sementara itu, Kelvin Verdong mengatakan ia ingin meneruskan karir sepak bolanya di luar kompetisi Belanda pada musim depan Kelvin Verdong musim ini tampil apik dengan torehan dua gol serta tiga asis dari total 40 pertandingan di semua ajang bersama NEC Nechmegen Penampilan impresif tersebut sukses membantu NEC Nechmegen finish di urutan ke-6 klasmen akhir Liga Belanda Sebagai informasi, kontrak Kelvin Verdong bersama tim kasta teratas Liga Belanda tersebut akan berakhir pada Juni 2025 mendatang Jika tidak ada perpanjangan kontrak, maka dirinya bakal berstatus bebas transfer alias menganggur pada musim panas tahun depan Menanggapi hal tersebut, Kelvin Verdong mengaku ingin melebarkan sayapnya di kompetisi luar Belanda saat kontraknya berakhir Saya masih punya satu tahun sisa kontrak, tapi saya mau mengambil langkah keluar dari luar negeri, jadi kita lihat nanti Kata Verdong ketika ditemui setelah mengikuti latihan bersama tim Nas Indonesia di Stadion Madya Kelora Pungkarno, Jakarta Sebagai informasi, back 27 tahun itu pernah berkarir satu kali di luar Belanda Tepatnya saat memperkuat klub Portugal, Femalikau pada September 2020 Satu musim di Femalikau, Verdong hanya tampil 12 kali Dan oleh karena penampilan yang tidak memuaskan itu, dirinya dipinjamkan ke NEC Nechmegen Akhirnya setelah kembali ke Belanda, pemain kelahiran dotrek itu mampu menemukan kembali sentuhan terbaiknya Hingga kemudian dipermanenkan pada Juni 2022 sampai saat ini Kehadiran Kelvin Verdong tentunya akan membuat kekuatan tim Nas Indonesia semakin kuat Khususnya di sektor pertahanan Kelvin Verdong bermain di posisi back kiri NEC Nechmegen Menariknya, pemain kelahiran dotrek ini memiliki kemampuan yang bagus Kemampuan bermain di posisi gelandang, bertahan, dan juga winger Bahkan kemampuan back 27 tahun itu dalam bertahan dan menyerang Yang diakini bakal membuat repot, serta menyulitkan Irak dan Filipina Ditambah lagi, tim Nas Indonesia bermain di Stadion Gelora Bung Karno Yang dipenuhi banyak tarot can dari para supporternya Di Belanda, Kelvin Verdong dikenal sebagai fullback modern Dan menjadi andalan timnya untuk bersaing di kasta tertinggi Liga Belanda Dan menjadi andalan timnya untuk bersaing di kata tertinggi Liga Belanda Dan menjadi andalan timnya untuk bersaing di kata tertinggi Liga Belanda Terima kasih telah menonton! Dan sekali lagi, semoga Kelvin Verdong betah membela tim Nas Indonesia Dia bahkan sudah tak sabar untuk menjalani sumpah WNE Dan menjalani debutnya bersama Indonesia di GBK pada bulan Juni nanti Halo, icin iklan sebentar ya guys Jadikan ruangmu bernuansa tim Nas Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan tim Nas dengan desain menawan Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong Segera klik link Shopee di deskripsi video ini Dan dukung tim Nas dengan sepenuh hati Mulai dari dinding rumahmu